Pada saat itu tuh aku ngomongnya sama orang tua itu aku nikahnya di Singapura Padahal aku nikahnya di menanti Kalau misalnya Amira wafat Nanti bilangnya setelah Orang tua punya keinginan aku juga punya gitu Pengen lah orang tua Hai guys, welcome back to Ngobrol Asyx Dan hari ini aku kedatangan perempuan cantik di depan aku Ada Clara Sinta Hai, Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Aku baik Bunda Baik ya Aku tuh melihat tentang diri kamu Ada banyak hal sebenernya yang ingin aku tanyakan Tapi yang paling pengen aku tanyain tuh sebenernya Fase dari kamu bisa menjadi seorang mu'alaf gitu ya Yang kita tau bahwa biasa orang tuh mau masuk Atau memeluk agama lain tuh karena Durungan siapa atau karena siapa Tapi aku ngeliat kisah kamu yang kamu Memeluk agama Islam dikarenakan Mendapat Hidayah gitu Kamu bisa ceritain gak sih itu gimana awalnya dan umur berapa? Jadi awal-awal Dapat hidayah itu tuh di umur Sekitar tahun 2015 aku agak kurang pinter ngitung ya Kira-kira umur aku waktu itu masih 19 tahun Sebelumnya sebenarnya waktu aku kecil itu udah seneng ngeliatin mbak sholat Udah ada ketertarikan bunda Terus aku tetap belajar Tapi ketertarikan itu timbul sangat kuat di usia aku 19 tahun gitu Nah disana aku sampe kayak udah gak tahan lagi Terus aku bilang lah sama Allah kan Kayak ya Allah kalo memang agama Islam ini baik buat aku Tolong dikasih petunjuk Atau kasih aku suatu mu'zizat atau kejadian yang membuat aku tuh harus sampe Hah gitu Tercengang gitu ya Harus tercengang Aku mintanya sama Allah memang harus tercengang ya Allah Karena kalo cuman masih biasa aja Misalnya orang datang menolong atau apa gitu kan Aku bisa bilang itu ya kebetulan Kebetulan kita suka di nanya lo seperti itu Nah tapi alhamdulillah Di tahun 2015 itu ketika aku mempertanyakan itu Besoknya kan aku main-main ke tempat sahabat aku Sahabat aku itu alhamdulillah keluarganya itu muslim yang baik Maksudnya bener-bener kayak tertutup banget gitu Auratnya semua pake Apa ya pake baju syari Dan aku coba-coba dong Eh boleh gak pinjem baju syari-nya mau foto-foto Di saat itu aku belum memutuskan masuk Islam Nah waktu aku foto-foto Tiba-tiba dari lampu yang lampunya itu bulat aja kayak gini bunda Pokoknya gak ada bentuk gak ada motif Tiba-tiba keluar lafaz Allah di atas kepala aku Persis banget dan itu sudah aku upload di Instagram Dan alhamdulillah semua pada bilang bahwa kayak Wah jelas banget nih lafalnya jelas banget gitu Pada saat itu aku langsung kayak merinding lah gitu semuanya Terus waktu aku maghrib-maghrib pulang Rumahnya kan dekat masjid Pada saat azan berkumandang kayak Panggilan itu merasuk ke dalam jiwa, ke dalam hati Kayak nyaman banget ya kayak menangis gitu Padahal aku tuh belum lock in lah Gitu bunda Tapi maksudnya aku Kan kamu artinya dari masih muda tuh udah pengen mengenal tentang agama Islam dong Tapi dengan kejadian itu Kamu saat itu langsung masuk atau kamu Siapa yang membuat kamu kayak baca syahadatnya apa Nah gini bunda Jadi aku tuh kan gak dikasih sama orang tua nih Keluar-keluar rumah Jadi kan aku kan bener-bener di rumah aja terus Aku bergantung banget hidupku sama orang tua Aku pikir gini Ya kalau aku lock in Aku mau tinggal dimana nanti diusir lagi gitu Sementara tempat aku saat itu Satu-satunya bergantung Hanya orang tua Gak punya pendapatan Belum kerja Masih mahasiswa Aku main lah aplikasi-aplikasi dating kayak gitu bunda Aku ngebet lah cari-cari cowok gitu Yang muslim Iya sekalian dalam hati gini Biar numpang tinggal bunda Tapi numpang tinggal halal Numpang hidup Jadi biar aku sekalian bisa lock in Tapi ibarat kata ya ada yang menanggung jawab Ada yang mengarahkan Dan ada tempat tinggal dan bisa makan Gitu yang penting gitu Jadi kamu ketemu sama mantan suami berarti ya Iya disitu Itu di aplikasi Di aplikasi bunda Terus gitu Kalau aplikasi itu gimana sih Biasanya kamu cocok-cocokkan dulu gitu Akhirnya ketemu Akhirnya ketemu Match kebetulan aku lagi ada acara ke Jakarta Waktu itu kan aku di Medan Dan disitu ketemu gitu Oke dia muslim Alhamdulillah wah muslim nih gitu Kamu belum berhijab? Belum lah bunda kan belum Belum lock in Belum lock in ya Oh jadi kamu pada saat ketemu sama Mantan suami ini belum lock in? Belum Tapi udah mengalami kejadian yang Iya udah banget Bohlamnya tiba-tiba ada lafaz Al-Quran itu Iya udah Udah ada kertarikan yang sangat dalam Dan kan banyak nih bunda yang bilang kok Ah si Clara ini pindah karena menikah Enggak sama sekali Kalau bisa aku bilang Menikah itu adalah salah satu sarana Atau tempat aku Supaya aku dapat tempat tinggal sebenernya Tapi ketertarikan itu udah ada jauh sebelum aku Memutuskan untuk mu'alaf gitu Oke terus kamu pas ketemu sama mantan suami ini Langsung cocok Alhamdulillah langsung cocok pada saat itu Terus nikahnya berapa lama dari proses ketemu? Sekitar 4 atau 5 tahun gitu ya Dari ketemu baru nikah 4 tahun setelahnya? Oh enggak bunda Enggak 2 tahun Oh 2 tahun baru nikah? Iya Ngomong gak ke orang tua? Waktu itu pernah ngajak Mantan calon suami Waktu itu Ke rumah orang tua ya pasti gak setuju ya Tapi aku belum ngomongin kalau agamanya Islam Tapi gak terlalu setuju lah intinya Karena keputusannya terlalu mendadak gitu Dan kamu masih muda Terus akhirnya kamu pun nikahnya diam-diam? Iya bunda Aku bilangnya sama mama Maaf ya Bukan gak pengen berbakti Tapi pada saat itu tuh aku ngomongnya sama orang tua Itu aku nikahnya di Singapur Padahal aku nikahnya di masjid Di daerah sini Di Jakarta Iya aku kan gak datang orang tua tuh bunda Pada saat itu gak dirayakan Dan kita nikahnya di masjid aja kan Pada saat itu Nah disitulah kamu masuk Islamnya berarti pas nikah? Oh sebelumnya 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 beberapa minggu sebelumnya Oh kamu masuk ke Islam Iya Setelah kamu dari agama yang sebelumnya Kan kamu dari lahir tuh Sampai kamu tiba-tiba Masuk memeluk agama Islam Apa yang kamu rasain setelah kamu baca 2 kalimatnya ada? Wah Mana ya bunda? Pokoknya Banyak keajaiban Kemudahan Kebahagiaan Yang pada saat itu tuh Aku dapatkan Gak tau ya Masuk Islam itu Wah Gak bisa diungkapin Pake kata-kata bunda gitu Sangat Perasaannya sampe hari ini ya Bahagia Seneng Bisa wafat dengan tenang gitu Kamu pikirnya udah sampe sejauh itu? Kan aku mampir bilang nih sama temen-temen aku nih Aku bilang sama temen-temen aku kan Aku punya banyak temen kajian Punya banyak temen-temen sahabat deket nanti Aku bilang gitu Kalau misalnya Amira wafat Maaf ya bunda Aku sekarang dipanggilnya Amira Sama temen-temen Oh Amira Soalnya kan Ustadz Adi kemarin baru kasih nama Amira Oh gitu Jadi panggil diri sendiri suka Amira Nah Amira bilang sama Temen-temen nanti Kalau misalnya Amira wafat Nanti bilangnya setelah Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi roji'un Tolong ucapkan Alhamdulillah Baru boleh nanti nangis setelah itu Karena berbanggalah Dan berbangga dan lega Soalnya Alhamdulillah Amira sudah bisa meninggal dalam keadaan Islam gitu Jadi itu bunda Ada ketenangan gitu Jadi kalau misalnya aku gak tau bunda ya Dosa aku tuh banyak banget Mungkin setiap hari atau setiap detik aku buat dosa Tapi Alhamdulillah dengan memeluk agama Islam ini Insya Allah aku bisa tenang gitu Itu yang aku bilang Atau temen-temen Indah banget ya Maksudnya kita yang Memeluk agama Islam dari lahir aja Dan maksudnya sudah dari keluarga itu Aku melihat kamu yang baru memeluk Tapi kayaknya Kamu penuh dalam gitu Sama aja bunda belajar juga Berarti kamu maaf mau tanya Kamu mulai berhijab itu Pada saat menikah Enggak bunda Pada saat Sepulang umroh Baru ini Baru Juni Sekitaran Juni Itu pertama kalinya kamu umroh Iya bunda Apa yang kamu rasain pas umroh Enggak bisa berkata-kata Seneng happy Amis lah Maksudnya selama ini Wah gue selama ini Sholat tuh menghadap kiblat Sekarang kiblatnya depan mata gitu Di senternya ternyata patasan Katanya doa-doa itu mustajab disana Salah satu logika yang aku ambil adalah Ya pantas kenapa mustajab Ya semua kita Apa Bilang amin Menyatakan amin Pada satu kiblat gitu loh Jadi kayak Wah lah gimana ya bunda ya Wah wah Bahagia banget tuh rasanya Bahagia banget Langsung kamu memutuskan berhijab disitu Enggak bunda Jadi sepulang umroh Gimana tuh Nah Sepulang umroh Waktu di pesawat Waktu umroh itu kan aku kan pake Hijab itu pertama kali Waktu di umroh itu Dalam jangka waktu berhari-hari Yang panjang gitu bunda ya Terus Kayak Aduh gatel gatel Gitu rambut bunda Gatel gatel Terus aku udah Rencanain sama temen-temenku Yuk nanti Habis pulang umroh kita Party gitu Aku bilang gitu bunda Padahal udah punya niat tuh mau party ya Udah mau niat nih Gue udah gelang nih pake hijab nih Karena Gatel bunda Bukan gak suka Aku mau banget pake hijab Karena belum mampu Belum mampu Karena kulit kepala tuh gatel Apa gitu Belum bisa lah Dan belum menemukan ciput yang nyaman lah Atau hijab yang Nyaman Belum nemu Oh gue gak tahan nih gitu Gue Udah merencanakan nanti gue buka Sampai apa Nanti kita ke Ke Gitu lah Apa tuh namanya tuh Sortir Terus udah Mau kesitu malam-malam Pas nyampe Aku udah berencana buka hijab Kok keluar kayaknya gak mampu melangkah bunda Gak pake hijab Ya pulang umroh itu Pulang umroh itu aku udah Udah aku buka gitu Tapi gak mampu melangkah Kayaknya aku pake Gak pake hijab Akhirnya setelah pulang Masih aku tutup pake hijab Udah Terus Besokannya ada yang ngajak jalan Sengaja aku Aku mikir kayak gini Kok hati aku tuh udah nyaman ya Pake hijab ya Sebenernya gitu Tapi aku males ah Nanti panas-panas Panas-panas ayam nih Di awal doang Pengennya nanti Buka setelah itu buka Gak istikomah Nah aku Aku terpaksa buka Padahal hati tuh udah malu banget Kulit aku keliatan Aku malu banget Kayak udah ada rasa malu Sebenernya gitu Tapi Aku mencoba untuk tetap keluar Pada saat itu Di daerah Senaya Nongkrong sama temen-temen aku Aku pake tank top Pali satu Sebelumnya aku gak over Terlatur buka Tapi ini kan ada shell gitu Aku tutupin shell gitu Stylish lah Setelah itu kayaknya Aku udah gak mampu lagi nih Udah kayak malu banget gitu Aku tahanin Sebenernya aku terpaksa buka Bunda Karena takut ya Aku bilang nanti Aku ternyata gak Kuat berhijab gitu Setelah itu Udah aku pulang Aku malu Terus besoknya aku paksain lagi Hari terakhir itu bunda Aku pergi ke daerah Bandung Terus aku pergi sama temen aku Disitu aku Nyampe hotel Masih pake Masih gak buka Apa Masih buka hijab Pas udah nyampe di hotel Mau keluar lagi Aku pergi sama temen aku Yang pake hijab Bukan karena dia ya bunda risih Tapi kok kayak Udah malu nih kaki diliat Akhirnya aku mampir ke butik Terus disitulah Pertama kalinya aku Kayak ganti baju aku Langsung aku bungkus Ke plastik Aku beli baju Sama beli hijab Sampai saat itu Aku alhamdulillah Sampai sekarang gak pernah lepas gitu Karena udah Malu aja gitu Bunda malu gitu Terus kamu berarti udah dapet Hidayah banget Sampai kamu bisa punya Perasaan seperti itu gitu loh Gak semua orang kayaknya Diberi Hal seperti itu ya Pertama kali terus kamu pake gitu Ada gak sih momen kayak Aduh pengen lepas nih gitu Alhamdulillah Gak ada sama sekali Sampai hari ini Cuman ada lah Pasti terbesit terasa Bukan pengen buka ya Tapi rasa insecure Kayak Gue udah gak secantik Yang dilihat orang lagi gitu Tapi balik lagi Pasti kan kita mikirnya kan Kalau pengen terlihat cantik Itu konotasinya apa sih Ke cowok pastikan Wah Nanti kalau misalnya aku udah pake hijab Gak ada lagi nih cowok-cowok yang Naksir aku Atau mencoba untuk nge-reach aku Tapi balik lagi Aku pikirkan adalah Disini market aku kan Cari cowok yang Ya jujur aja Aku pengen cowok soleh gitu Market aku cari cowok soleh Ya pasti mereka Insya Allah juga Melihatnya seperti yang kayak aku-aku ini Bukan yang Kalau misalnya tidak berhijab Gak soleh Bukan semuanya baik Tapi market aku yang bener-bener Gitu loh bunda Yang maksudnya memang Bener-bener ngejaga banget Ya lingkungan kamu nanti akan dapet jodoh Yang memang mau Orang yang seperti kamu Gitu kan Wow Itu luar biasa loh Lalu Enggak Tapi Kamu gimana Dan kan lingkungan kamu Biasa yang ke cafe dan lain-lain Tiba-tiba kamu sekarang kayak gini Kamu menemukan Kamu lebih bahagia kayak gini kan Iya bunda Dulu tuh waktu Amira sering main ke Malam-malam gitu ya Sama temen gitu Badan tuh bawaannya happy Raga Raga itu bawaannya happy Tapi hati tuh kosong Pulang-pulang tuh kosong Tetap kosong Tapi disini sekarang meskipun Malam udah gak pernah keluar lagi Terus kayak temen pun Monoton ya Bener-bener yang kayak Kita tuh Alhamdulillah kan ada perkukulan Ngaji juga Ngaji, kajian gitu-gitu Monoton banget Tapi Alhamdulillah Kemonotonan itu membuat aku happy Bahagia Aku ngerasa penuh gitu Full Gak kosong gitu hatinya Meskipun aku udah gak punya pacar Gak punya siapa-siapa lagi gitu Gak ada yang chatting-chatting Flirting Apalagi kan sekarang Amira kan udah berhijab nih bunda Jadi cowok-cowok itu Udah agak lebih ngefilter Kalo bicara sama Amira Udah gak segampang itu lagi gitu Tapi ada gak yang berani Ngedeketin sekarang? Nah itu Kan yang ngedeketin Pasti yang soleh juga nih Harusnya Aduh Nah sekarang Ngedeketinnya udah gak berani Ngechat bunda Jadi Lebih kayak menawarkan Langsung to the point Yang bilang mau saya kirim gak CV-nya Soalnya mau taruf gitu CV-taruf Oh ada CV-nya Amira juga baru tau Jadi udah gak yang kayak Hai kamu apa kabar? Iya yang udah kayak anak-anak Lebih kayak mungkin Memang aku juga udah Udah memutuskan untuk Insya Allah Yang namanya juga manusia bisa berubah Suatu saat setelah mungkin podcast ini Oh aku gak konsisten Ya berarti mungkin aku masih manusia biasa Tapi aku memutuskan untuk sekarang Untuk gak pacaran dulu gitu Nah jadi cowok-cowok itu pada ngirim CV gitu bunda Sekarang udah pada ngirimnya CV bunda Oh gitu Nanti kalau Bentar CV itu isinya apa? Kayak CV ngelamar kerja Nah CV Jadi ada nama Terus ada Bahkan dia juga Nama biodata biasa lah ya Kita Aku jabarin yang plus-plusnya aja ya Kayak misalnya pekerjaan Pendapatannya per bulan Oh itu dimasukin? Mampu meng-support aku berapa per bulan Gitu Terus Wow Sampai yang Itu enak banget To the point kan? Iya sebenarnya Daripada kita meraba-raba Sebenarnya itu bunda Meraba-raba Jadi langsung disantungin Pendapatnya berapa per bulan Tanggungan utangnya apa saja Dan kenapa utang itu juga di Dia misalnya Contoh nih Gue punya Utang Misalnya 800 juta Tapi KPR Gunanya buat apa utang ini? Misalnya untuk Misalnya ya kan melunasi rumah Gitu Jadi ada alasannya Reasonnya Sampai ya Kalau penyakit bawaan Pasti ya Itu ditulis juga? Harus bunda Bukan harus sih Kamu juga bikin CV? Aku gak pernah nawarin Kalau orang yang CV Itu kan yang kita yang Oh dia menawarkan diri Iya Nah Penyakit misalnya ya Apa terus kebiasaannya Hobinya Sampai majelis apa saja Yang dia kunjungi Kalau kelebihan dan kekurangannya? Tulis gak kayak Kekuranganku ini 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 gitu Kelebihan dan kekurangannya Ada beberapa Cuman mereka gak terlalu spesifik Lebih kayak ke teknis aja sih Gitu bunda Lebih yang kayak itu Yang tadi pekerjaan Gajian Ini semuanya Sebenernya itu lebih baik Jadi kita udah gak perlu meraba-raba Oh udah tau nih Yang mana kita mau gitu kan Tinggal milih Ada gak Yang dari CV-CV itu Yang kayaknya Aku sorry Aku manggil kamu yang akan Nama panggilan Amira Atau Clara Amira berarti ya Apa aja Iya biasanya teman-teman aku Sekarang aku udah Amira Kayak ngerasa deket Ada gak yang Amira pikir CV-nya ini cocok sama aku Dari mulai penampilan Dan pendapatan Dan lain-lain Belum sebenarnya bunda Jadi Ada beberapa yang kadang Pendapatannya udah cocok Tapi ada di bagian lain Yang kurang gitu Atau Atau mungkin karena aku masih ada Suka sama satu orang gitu Jadi kayaknya CV yang lain mental gitu Kamu suka sama siapa Ada bunda Ya udah ya Dalam hati aja Dikenal gak orangnya Enggak Orang biasa Orang biasa Kenal udah lah Kamu malu-malu gitu Iya masih suka bunda Soalnya kan Amira itu Jarang bisa suka sama orang Terus Terus Iya Kamu tuh salah berhadapan Aku orangnya kepo Aku akan gali terus Sampai kamu kasih tau Siapa orangnya Udah lah dia juga Apa dia nonton youtube bunda nanti ya Astagfirullahaladzim Ya kalo ada kamu Jangan-jangan dia nonton Keluarganya kali ya Ada bunda aja di Orang Bandung Jadi Orangnya sederhana banget Sumpah Orangnya sederhana Orangnya sederhana Bukan siapa-siapa Bukan juga Orang yang wow banget Tapi Gak tau suka dengan Kepribadian dan akhlaknya gitu Kemarin udah sempat pacaran Dua setengah bulan bunda Sebenernya setelah hijrah Eh gak sih Gak hijrah ya Berat banget Ya gitu lah Tapi alhamdulillah Dengan rasa sakit Memutuskan berdua Untuk berpisah bunda Karena Gak ada salahnya Orangnya juga baik banget Aku juga Ini cuman Udah gak bisa lagi pacaran nih Kayaknya gitu Karena Maaf ya bunda Maaf ya semuanya Bukan apa Sobaik Gak masih belajar juga Tapi Kayaknya udah gak bisa nih pacaran Karena di islam Sebenernya kan Harusnya sih Oh jadi kalian memutuskan Gak pacaran karena Karena agak Ada itu Percaya Percaya dengan Maksudnya gak mau pacaran Ya udah Ya udah taruh aja Kan udah cocok Gak tau deh gak ya Gak jelas Eh kamu kasih CV dong ke dia Gimana sih Maju mundur-maju mundur Gak jelas Yaudah aku bilang aja Tadi Nanti kayak gini Yaudah Nanti kalau misalnya Aku ada terima orang Selain kamu Yaudah ya Maksudnya itu padahal Gak kode Supaya cepetan doang Sebagai Perempuan yang pernah gagal Dalam rumah tangga Kamu tuh jadi lebih hati-hati Pasti kalau memilih Pasangan Pasti bunda Pasti Apa yang kamu inginkan tuh Sebenernya pasangan yang kayak gimana sih Karena aku udah pernah gagal Karena suatu alasan Salah satunya adalah materi Ya jujur Yang aku inginkan udah pasti Pertama soleh Kedua harus bisa mencukupi kebutuhan aku Kebutuhan aku juga gak banyak kok Kayak masih yang Normal-normal aja Seperti uang listrik Makan Sandang pangan papa Ya bener Sandang pangan Dan aku juga bilang Sama calon suami aku Eh calon suami Belum kemarin Astagfirullahaladzim Aku bilang sama siapapun Yang mendekati aku Sebenernya gak muluk-muluk Bunda aku juga gak minta Hermes Aku gak minta Elvi Atau apapun itu Itu laki pasti mundur itu Iya aku cuman minta Yang penting apa yang aku pake Apa yang aku gunakan Kayak baju sehari-hari Hijab aku Makan aku Kayak mbak Udah itu aja kok Maksudnya jangan berpikir Kalau aku tuh seribet itu Harus Tapi kan yang betulnya Kamu ingin dipenuhi kebutuhannya Iya Aku ingin merasakan Dipenuhi kebutuhannya Karena dulu tuh Aku tidak merasakan Itu sepenuhnya gitu loh Pernah Tapi karena ada Penasaran finansial Jadi udah gak dibutuhin lagi Dan harusnya Aku yang bertanggung jawab Jadi kayak tulang punggung Jadi aku pengen Jadi perempuan gitu loh bunda Pengen dibeliin Gitu loh Karena kamu ngerasa dulu Kamu yang harus kerja dan lain Kamu pengen sekarang Aku jadi perempuan Gantian nih Kamu yang Ya jadi suami Yang bertanggung jawab gitu ya Iya Aku butuh itu Butuh sosok itu Oke Dan kamu melihat itu Gak di laki-laki Bandung itu Laki-laki Bandung Gak tau namanya siapa Laki-laki Bandung ini Kamu menemukan itu gak Menemukan Alhamdulillah Karena Yang aku bilang tadi Orangnya sederhana Tapi Alhamdulillah Setiap aku mau apa itu dibeliin Meskipun gak yang gimana-gimana banget Mahal kayak perempuan-perempuan Yang suka upload Kasih berapa-apa sejuta gitu Bunda gak sih Diki-diki Paling bedak dibeliin gitu Skincare lah Skincare Iya dong Kita kan harus mensyukuri Apapun yang Tapi kan tuh bedaknya Chanel juga Bedak aja mahal ya Iya Alhamdulillah Sangat sekali Setahun Ya udah aku doain semoga Dia dateng bawa CV ke kamu Semoga dong Kalau misalnya nih Dia gak dateng-dateng Terus ada CV masuk yang sesuai Dengan keinginan kamu Aku mau tanya Biasanya dari CV itu Ada pertemuan gak? Kan kadang foto beda loh Aslinya Harusnya sih ada Kalau setawa Amira Biasanya bertemu Tapi bawa orang lain bunda Jadi gak berdua Bisa bertiga Atau mungkin berempat Agak ramean gitu Untuk melihatkan dari foto Abis itu liat ke aslinya Iya Terus nanti katanya sih Kan Amira kan nanya Nah nanti ini orang gimana ya Dulu Benefit pacaran itu Menurut Amira adalah Bisa mengenal satu sama lain Dan Enaknya Kalau ada konflik Kelihatan aslinya gimana Entah mungkin dia suka banting barang Iya kan Kita gak tau kan bunda Tapi pas ta'aruf ini Kita kan gak terlalu bisa luas Ngelihat sisi itu Karena kita juga gak bisa Banyak interaksi dengan dia Ya palingan bisanya Dengan kayak Nanya sama orang-orang terdekatnya Sama ibunya Sama temannya Ya Allah Malam bunda Sebalik gitu Iya berarti Maksudnya ta'aruf itu Kita gak bisa Tau juga Sifat Tapi ada juga orang pacaran Nutupin Sudah kawin tiba-tiba Iya dong Pas pacaran baik-baik Kayaknya Kayaknya gak ngeluarin tuh Sifat jelek-jeleknya Tapi pas nikah Baru keluar gitu Itu kan jadi sama aja Sebenernya mata aruf Oh gitu ya Ya kan bisa dong Bener-bener Banyak yang bilang kayak gitu Lucu deh ceritanya Berarti Tapi kamu udah membuka diri lah ya Untuk memulai dengan hidup baru ya Bunda Gimana ya bunda Sebenernya Aku tuh Ini banyak banget yang nanya-nanya Ini Kak Kapan nikah gitu Sebenernya Kalau dibahas tentang Apa ya Masuk ke logiknya Atau Bukan karena Allah Sebenernya aku gak pengen lagi bunda Ada rasa trauma gitu Dan apalagi Aku udah bisa cari uang sendiri Jadi gak terlalu butuh sosok laki-laki Tapi Ini aku Mau membuka diri ya Karena Allah aja Karena memang gak Gak enak juga sendiri Kemana-mana bunda gitu Apalagi temen-temen Kajuan aku udah punya suami semua gitu Gak enak ya Jadi sendiri ya Iya Adem gitu Liatin mereka sama suami Dan terhindar dari fitnah juga kan Jadi kalau misalnya ada apa-apa Keluar udah ada suami Udah enak gitu Ya ada temen Tapi ini yang terjadi di Indonesia Sekarang fenomena orang Gampang bercerai Gara-gara secara finansial Perempuan itu sudah mandiri Ada juga fenomena yang orang Gak mau nikah Gara-gara secara Finansial dia lebih Daripada laki-laki Menurut kamu gitu Dengan kamu sekarang Udah punya Kemampuan untuk mencari uang sendiri Udah mandiri Dengan adanya laki-laki Yang nanti kemampuannya Tidak sebesar kamu Kamu bisa terima Sebenarnya ini salah satu trauma Aku juga nih Menikah dengan laki-laki Yang finansialnya di bawah aku Cuman Asal ada ke ini ya Jadi dia kayak memang ada Bibit emang bisa berkembang gitu loh bunda Udah Ada Bisnis plan ke depannya Seperti apa Plan seperti apa Dan Aku liat memang orangnya bisa berkembang Kan Memang ada orang yang Kelihatannya memang Kayak banyak lah Kayak misalnya Youtuber sekarang kan Udah aktif-aktif Bisa hidup dari indoor Atau apapun itu Yang banyak udah yang kreatif gitu bunda Jadi gak harus yang kayak mungkin Pegawai atau apa Jadi kalau aku liat potensi itu Dari dirinya sekarang Aku mau Asal setidaknya udah ada modal ya Jangan kosong banget ya Karena balik ke realistis juga Dan takut nanti Akunya gak realistis Takutnya nanti malah jadi problem Kedepannya berantem Atau gimana Jadi mending Intinya dia pekerja keras Bisa mutu otak Dalam keadaan apapun Karena kalau dia gak bisa kayak gitu Ya dia akan sarungan doang Di rumah Gak ngapa-ngapain Bener Kita yang capek Tapi kalau laki-laki yang Punya bertanggung jawab Dia akan kerja keras Apapun itu caranya Bener-bener Iya kan Kayak gitu Aku pengen nanya nih Aku pernah liat berita kamu Yang kamu tuh memposting Kamu itu lagi di Datangin sama Penagi utang Masalah mobil Itu Kenapa sih ceritanya? Nah itu Mantan aku Jadi mantan suami Mantan suami aku pada saat itu Itu Mengindikan Mengsekolahkan lah Si BPKB itu Tapi BPKB nya itu Disekolahkan Atas nama orang lain Jadi dibuat lagi namanya orang lain Jadi ditagihnya ke aku Gitu Sebenernya debiturnya namanya Bukan aku bunda Tapi karena mobil aku yang Ditagih gitu Maksudnya mobil aku yang Terdaftar sebagai jaminan Aku dikejar gitu Tapi Alhamdulillah udah beres Udah aku Lunasin juga bunda Itu sampai kamu posting Itu videonya mereka bener-bener datang ke kamu Bener-bener datang Dengan cara yang gak baik Kurang baik sebenernya bunda ya Kurang baik sih Kalau baik sih Kurang baik aja Akhirnya solusinya kamu gimana waktu itu? Aku Lunasin bunda Gak ada pilihan lain Soalnya kalau gak aku lunasin Kerugiannya lebih besar Karena kan mobil itu kan Jujur aja aku beli Harganya 800 juta Kamu yang beli Aku Oke Full Nah Penggadayannya itu Blablabla Sekitar 200 jutaan lebih Ya Udah Sekarang kan Kalau misalnya itu dilelangkan Aku yang rugi bunda Jadi gak dapet semuanya Jadi terpaksa aku lunasin 267 juta kemarin sisanya Kamu naging gak kemantan suami? Enggak Aku capek Males Males Buang-buang energi Karena aku tau Mungkin beliau Pada saat ini Alhamdulillah Maksudnya Belum punya kemampuan Untuk melunasi Jadi Males aku ribut gitu orangnya Uang bisa dicari lagi bunda gitu Saat itu kamu memposting Itu kenapa? Biasa ya Kalau kejadian viral Kejadian ribut Pasti diposting Kadang-kadang Supaya ada tanggapan juga Lebih cepat bunda Karena apa-apa sekarang Bisa viral Kalau viral Lebih gampang lah Lebih easy lah Ke mana-mana Set-set-set gitu Jadi ya Pasti lah pengen Dapat keadilan gitu kan Dengan memposting itu Ya siapa tau Ada yang notice kan Maksudnya membantu aku Mencari keadilan Nah ini pelajaran yang bagus Buat orang-orang di luar sana Yang gak punya Cara untuk Memperjuangkan dirinya Mungkin bisa dengan Cara-cara ini Karena sekarang Baru Orang baru aware Kalau udah viral Gitu ya kan Mungkin cara kamu Ya cara yang paling bener sekarang Karena orang Apalagi orang yang gak punya kemampuan kan Iya bunda Saat itu abis itu Kamu ngelunasin Terus selesai tuh Di akunya udah selesai Tapi Nah Sekaranya masih punya utang dong Siapanya Oh kamu udah lunasin ya Udah lunasin Sekarang malah lagi dilaporin balikan aku bunda Udah masuk laporannya Sama Sama pihak Dep kolektor Karena Karena katanya sih Sumpah palsu Gak tau juga nih Dari mana Tapi udah masuk pertama Kedua Pemalsuan dokumen apa-apa Karena Jadi gini bunda Aku tuh kan beli Mobil itu kan cash Namanya kita perempuan kan Gak sedetail dan sepaham itu Masalah otomotif Atau Jual beli mobil mungkin ya Kebanyakan Aku beli mobil itu cash Belum dibalik nama Belum dibalik nama Mobilnya Jadi namanya masih Atas nama orang Gitu Jadi ya Dicarilah mungkin celah-celahnya Mana yang aku mungkin bisa lemah Ah itu mobilnya juga Belum nama atas nama dia Kok mana bukti kepemilikannya Gitu Kan bukan atas nama aku Gitu Ya aku satu-satunya yang kuat Ya cuman bukti bayar Gitu aja bunda Ya tapi kamu udah selesai Udah bayar? Enggak Dibalikin lagi kan Mereka kalo gak salah Udah mau masuk kan Masuk itu loh Jadi Mereka ngajukan banding Katanya sih Gak ngajukan banding Karena Unsur-unsurnya Tidak diterima Dan memang udah jelas salah Aku gak paham juga Tapi ya Caranya supaya impas Mungkin ya aku masuk Dia masuk gitu Tapi ya itu Repot banget perkara mobil kamu ini ya Iya ya Aku yang beli Aku yang ini Aku yang dituntut Tapi kan aku tenang aja bunda Soalnya kemarin aku udah Ngubungin temen aku Ngubungin temen aku Terus kata dia Gak apa-apa Tinggal klarifikasi aja nanti Lagian kan Memang kan aku punya bukti Kalo itu punya aku gitu Iya ya Mudah-mudahan cepat selesai ya Masalahnya Dan kamu Berarti ini masih dalam Tahap pelapor-pelapor ya Kamu tuh kayaknya kesian banget Udah kemarin kamu Aduh Kamu juga katanya kena masalah lagi Gara-gara rumah Iya bunda Kamu kenapa diapain lagi Ini mobil dia beli Dia yang kena Sekarang rumah kamu diapain lagi Kalo rumah itu Kasusnya udah lama bunda Cuman Aku tuh kayak nge-up itu Karena kayak Udah habis kesabaran Aku sebenernya udah ngasih waktu Sama kontraktornya ini tuh Udah berapa lama Udah hampir setahunan lebih Tapi kayak responnya tuh Kayak gak baik lah Kayak misalnya setiap diajak ketemu Aku sakit Aku sakit Sakitnya ini yang Setiap minggu seasonnya berubah-berubah Sakit Gak tau lah Asam lambut lah Sakit gula Sakit Karena alam gaib lah Sakit ini Sakit itu Sakit hantu Katanya ada hantu di rumahnya Jadi sakit Jadi berubah-berubah gitu loh bunda Setiap saat Jadi aku aja enek kan gitu Maksudnya Sampai kapan nih gitu loh Yaudah aku up Ya itu balik lagi Kenapa sih di up Ya karena supaya kan Apa-apa viral Lebih cepet ditanggapin kan bunda Kamu dapet kontraktor dimana Kenalan sama Dia tuh saudaranya Dari salah satu selebgram Tapi bukan di selebgram ini Yang ngenalin kok Cuman waktu itu Lagi ada pembangunan di rumahnya Kebetulan yang handle ini Si kontraktor ini Yang masih ada hubungan Keluarga sama dia Jadinya aku liat kok Kayaknya Yaudah lah ya oke gitu Terus kamu hubungin Aku ngobrol langsung Yaudah aku mau bangun rumah gitu Kamu bayar lunas Lunas di awal semuanya Kan dikasih termin kan Tiga tahun Aku gak biasa ngutang nih bunda Gak ada biasa tanggungan gitu kan Di hidup Jadi kayak Kalau punya termin gitu Kayak ngerasa punya utang gitu bunda Meskipun itu termin Itu salah aku sih Jadi akhirnya aku minta Untuk kayak Yaudah aku lunasin aja Lebih awal Gak sampai 5 bulan Udah lunas itu Kalau gak salah ya Gak sampai 5 bulan Udah aku lunasin Full sama interior Oke Yang gak jadi itu apanya Yang gak jadi itu rumah Masih ditinggalkan Dalam keadaan 70% Atau 80% Itu belum jadi dong Belum Interior Yang dikerjakan Cuman itu yang di video itu Kayak cuman kamar anak Sama ini Padahal aku udah bayar full Sampai atas gitu Terus Aku harap drama ini Selesai sampe Ya namanya hidup kan Pasti ada aja cobaan ya Terus akhirnya gimana Gak ada aku udah kontek Orangnya semakin gak Ditanggapin Malah aku balik Di bully bunda Di titok Karena Karena Aku tuh kan orangnya Gak pintar ya bunda ya Menjelaskan Panjang kali lebar Yang aku upload itu kan Hanya langsung kayak Ini gue kena gini nih Ini gue kena ini nih Gue gak jelaskin dari awal Kronologi itu Aku pusing bunda sumpah Pusing kepala aku Ya ngomong aja kamu Jadi guys gitu Capek bunda Capek Aku tuh energi ku capek Itu pun aku upload kemarin Bunda itu kan aku lagi sakit loh Kalau aku gak lagi sakit Mungkin aku gak upload Karena aku gak ada waktu Buat ngurusin hal begituan Jujur Jujur banget Karena itu kronologinya panjang Jadi agak Agak pusing untuk kayak Update Edit videonya gitu Gue agak pusing Sebenernya gak ada keinginan Buat upload Tapi karena lagi sakit Kemarin dikasih sama Allah Waktu mungkin untuk istirahhan Ya kerjain apa nih Ya udah kerjain viral lah Kamu berharap dia ngeliat Dan dia punya tanggung jawab dong Pasti Sebenernya kalau untuk ngurusin ke hukum Akunya juga capek Dan aku juga orangnya Ya udah lah maafin aja Cuman kayaknya nih gak bisa nih Dibiarin Malah aku balik dibully Man netizen sekarang Gara-gara Banyak lah bunda Yang dibilang aku Ngarang-ngarang RAB Sampai 9 miliar Jadi Penjelasan si kontraktor itu Bilang bahwa kayak Oh dia klarifikasi nih Dia jadi kontraktornya punya klarifikasi Yang klarifikasi itu gak ada sama sekali Kaitannya dengan permasalahan yang lagi aku upload Yang dia bahas masalah pembelian lift aku Itu second kok Si Clara belinya second kok Ya emang kalau second kenapa? Itu bingung gitu Dan aku juga gak ada gembar-gembar tuh Emang kalau second kenapa ya? Itu juga pada saat itu juga liftnya itu secondnya di Apa? Dikasih Rekomendasi dari dia Karena ada bangunan yang udah bangkur Liftnya belum pernah dipake Aku beli gitu It's okay kan No problem gitu Terus kayak Banyak lah tentang kayak RAB nih Yang 9 miliar Kayak Ini banyak banget sih tuduhan Kayak bilang Karena kan kadang-kadang netizen tuh suka Yang kayak nangkapnya itu sebelah mata aja gitu Headlinenya doang Bilang kayak Aku suruh kontraktornya bilang 9M ya rumah aku Biar keliatan aku mungkin gaya-gaya Pertama aku belum pernah Nge-publish harga rumah aku Kedua Agak kurang etis juga Untuk ngomongin harga rumah Eh rumah gue 9M Maaf aku gak sekegitunya Flexingnya gak Ya itu waktu itu 9M itu Karena kontraktornya bilang Kalau misalnya temen lo nanti ada yang nanya Tolong bilang harga rumahnya 9M ya Soalnya Bantu-bantu dia Jadi Siapa tau nanti ada yang temen aku yang Mau bangun proyek ke dia Nanti agak mahal Kalaupun ego gak turun banget Kemarin malah mintanya bukan 9M Malah mintanya rumah aku dibilangnya 12M Kan malu aku Jadi dia yang nyuruh Dia yang minta bunda Lagian pun Kalau pun misalnya itu 9M itu Ini pun aku gak ada kepentingan Untuk publish juga Dan gak akan kupublish Jadi hanya untuk diomongkan Ke temen-temen terdekat aja Berarti Setelah kamu posting itu Dia malah klarifikasi Dan bukan malah ngubungin kamu Ngubungin aku udah gak Aku hubungin gak dibales lagi Tapi klarifikasi Terus malah update Kayak promosi-promosi interiornya Bingung juga aku Malah makin gencer lagi dia promosi Ya aku komen aja Interior gue dulu dikelarin Gue bilang gitu kan Malah promosi terus dia Jadi ladang promosi Buat dia siapa tau Dapet proyek baru lagi Atau gimana gitu Jadi Seneng dia viral Katanya Tapi sekarang dengan kondisi kamu Belum jadi rumahnya Kamu Mutusin ngasih ke orang lagi Bayar lagi Jujur aku sekarang Seadapun orang yang mau Perbaikin rumahku Aku masih trauma banget ya bunda ya Apalagi kan Uang yang aku keluarkan sebelumnya Itu kan udah gede ya Aku juga harus muter uang aku Di bisnis aku yang lain Jadi gak Gak dulu untuk sekarang Karena masih trauma Jadi kamu tinggalinnya gimana? Masih dalam keadaan itu Jadi aku beresin Aku kan udah Renov sendiri bunda Beberapa Yang udah kelar gitu Yang penting kamu bisa nempatin dulu Bener bunda Apalagi kan ada anak Kalau di apartemen terus kan Kecil kan bunda Gak ini juga Gak nyaman buat Ngapa-ngapain Wow yaudah semoga Kamu bisa Ini deh ada rejeki Buat ngeselesaikan ya Amin Eh aku mau nanya nih Aku agak kepo Kan ada berita Baru-baru ini kamu pulang nih Ke rumah Iya bunda Ketemu orang tua Seorang tua Kamu kan udah liat kamu Dimana-mana dengan Perjalanan yang kamu cerita Di podcast dan dimana-mana Pertama kali Ketemu mereka gimana? Takut aku bunda Takut Takut kan ngeliat mereka Itu kayak Takut lah di rumah Ada nunggu tuh Beberapa lama tuh Depan rumah Tau kamu mau pulang? Tau Berapa tahun gak ketemu? Enggak bunda Cuman 6 bulanan Oh 6 bulan Gak sampe sepertinya Cuman Itu tuh agak lumayan lama bunda Dibanding sebelumnya Karena aku dalam sebulan Selalu pulang Dua bulan selalu pulang Karena orang tua masih jadi prioritas aku Apalagi kan sekarang aku udah single Jadi pulang tuh lebih set-set 6 bulan itu pulang Udah termasuk lama banget Bunda gak pulang gitu Itu belum tau kamu muala? Karena udah tau bunda Makanya gak berani pulang Karena kan taunya kan Satu menit sebelum aku take off Ke Mekah waktu itu Gitu Jadi kecewa banget lah mereka Tapi gak maki-maki gitu sih kecewanya Apa? Terus kepas kamu pulang gimana? Karena mungkin udah lama bunda ya Jadi Karena rasa rindu mereka tuh Udah mengalahkan rasa kecewa Pasti mereka kecewa banget bunda Sumpah Tapi karena udah terlalu kangen Kayaknya udah gak Udah gak lupa lagi Udah agak Udah agak ini Udah gak keinget lagi Dengan rasa kecewanya Maksudnya tetap masih kecewa Cuman Udah terlalu kangen Gimanapun anak Iya kan terlalu kangen Tapi dateng anaknya tiba-tiba berhijab Iya kan Pertama kali Ayah sama ibu kamu ucapin apa? Yaudah lah gak apa-apa Gitu Tapi kan deep gitu bilang Nangis gak? Gak mau aku tunjukin nangis aku Cuman Sedih Sedih lah Sedih akunya gitu Berapa hari kamu disana? Dua harian aja bunda Tapi aku disitu bener-bener Spend time sama orang tua Yang dulunya aku mungkin Main gadget terus Di rumah atau apa Aku bener-bener kayak Mijitin bapak Mijitin gitu Bantu mama cuci piring Kemarin gak ada Itu jadi aku bener-bener jadi Anak lagi gitu Bener-bener aku fullin Tanpa main gadget Tanpa Ya kadang-kadang ada sekali Sekali-sekali upload Tapi itu hanya untuk kayak upload aja Tapi bener-bener aku fullin Waktu aku buat orang tua Dua hari bersama mereka Pas kamu pulang Ada gak pesen dari mereka yang Menyentuh gitu Buat kamu? Ada sih Mereka bilang gini Kayak Gimanapun kamu sekarang Elizabeth Katanya kan menggilah Elizabeth Jadi nama aku tuh Aslinya ada Elizabeth Ya bunda Kayak mereka bilang kayak Gak apa-apa Semua agama itu baik Tapi jujur Kalau dalam hati mama Mama pengen kamu itu Kembali lagi katanya Jangan salahkan mama Ya kalau mama tetap Untuk kamu kembali gitu Ya agama apapun Mengajarkan kebaikan Bener Pastinya ya Namanya orang tua tuh Pasti Berat lah Ya kan kita gedein Dari ini gitu Tapi kan kamu juga Menemukan hidayah Pasti orang tua akan 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 terima gitu Terakhir aku mau tanya Apa sih harapan seorang Amira Yang belum Tercapai Belum kesampaian Selain nikah Lebih ke harapan apa ya Kayaknya kayak Apa harapan yang kayak Kadang-kadang Pengen Naik haji Atau pengen apa yang Kamu pengen Tapi kayak Aduh ini belum bisa Terealisasi ini Tapi kepengen banget Pengen Apa ya Gak ada sih Sebenernya kayak Lebih kayak haji Pasti pengen bunda Insya Allah Tahun depan Pengen banget gitu Aku usahain Dan Pengen apa ya Bareng dong kita Insya Allah ya Insya Allah ya bunda ya Semoga deh bisa Pengen Orang tua aja sih Maksudnya pengen Salah gak sih Aku ngomong kayak gini Orang tua punya keinginan Aku juga punya gitu Pengen lah Orang tua Eh maaf ya Keluarga aku Sumpah Maaf namanya juga Harapan ya Pengen lah Orang tua masuk Islam gitu Aduh aku Merinding ya Aku bunda Kan aku kan ada Program Kan aku kan ada Akun Instagram Jadi Maaf ya bunda Gak apa Aku sebutin Gak apa Jadi hijrapedia Jadi hijrapedia itu Memang buat Akun reminder Muslim gitu Aku siapkan dulu Akun reminder Muslim gitu Untuk kuat sehari-hari Tentang Islam Jadi memang Untuk reminder lah Untuk kita Supaya kayak Jangan lupa berzikir Dan lain-lain Terus aku ada buat Sama sahabatku Kak Rendy Itu ada Buat program Badal umroh gratis Nah jadi itu Untuk badalin Ya itulah Orang tua yang Sakit keras Dan tiada Aku sampe nangis Segini berhari-hari Aku Bener Aku berhari-hari Sampai merinding Badanku Aku nangis Segini Sebenernya Aku gak Gak minta Orang tua Kemasuk Islam Untuk mereka Kayak menghabiskan Waktunya Atau gimana Aku pengen Aku pengen Menyalurkan Baktiku ini Kemana ya Allah Kalau nanti Mereka gak ada Itu aku 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 tuh sedih loh Bisa ngebadalin orang loh Aku sedih Pada saat aku Bisa memberangkatkan Sahabat Bukan memberangkatkan Aku sedih Pada saat aku Dan sahabatku Bisa membantu orang Untuk membadalkan Orang tuanya Tapi nanti ketika Orang tuaku gak ada Itu aku mau Badalkannya gimana Bunda kira-kira Gitu Aku gak tau Orang tuaku nanti Berpulang dalam Keadaan seperti apa Dengan keyakinan Seperti apa Tapi Gak tau ini salah Atau gak Kalaupun mereka masih Itu pun Aku tetap akan Badalkan Atau gimana pun Baktiku Akan aku selalu kirim Ke mereka gitu Saking sayangnya Aku semua orang tuaku Gitu Aku cuman takut Gimana caranya Aku berbakti ke mereka Aku iri banget Lihat anak-anak Yang bisa berbakti Kepada orang tuanya Gitu Aku tahan-tahan Nangis Aku sedih loh Namanya Aku bisa badalin Orang tua Kemana Kapan nanti aku tetap Akan beramal sih bunda Meskipun orang tuaku Beda keyakinan sama aku Aku akan janji Aku akan berbakti Dan mengirimkan Amal kebaikanku Selalu untuk mereka Atas nama mereka gitu Ataupun mungkin Aku umur aku badal Atas nama mereka Gak tahulah Gimana caranya Mungkin Allah terima Atau gak Tapi aku akan Muliakan orang tuaku nanti Ya Allah kan gak tidur ya Aku yakin Dengan Walaupun caranya berbeda Tapi Pasti doa kamu Akan sampai Seperti kan ada doa Kan Apa sih Kalau gak salah itu kayak Ya Allah Ampunilah mereka Dan sayangilah mereka Sebagaimana mereka Menyaingi aku Setiap saat Yang paling aku berat Itu adalah doa Tentang orang tuaku Sedih bunda Kalau misalnya Lihat orang tuaku Sama aku nanti Jangan sampai Makanya Mungkin Siapa tahu Mungkin orang tuaku Belum sempat berbuat baik Entah mungkin mereka Nanti login Ternyata mereka langsung Dikirim Aku gak tahu gimana Sama Allah Mungkin langsung bertemu Sama Allah Kita gak tahu Ya wafat Itu udah pasti Cuman Itu yang aku bilang Nanti gak apa-apa Biar aku nanti Melanjutin Perjuangan Aku yang nanti gerak disini Bahkan mungkin Seluruh amalku Dibuatin mereka juga Gak apa-apa Ya gue gak mau Lihat orang tuaku Tuh kenapa-napa Gue gak mau bunda Sedih gitu Lihat orang tua tuh Nah ini kamu udah berbakti Kita doain Semoga Apa yang kamu Inginkan Doamu semua bisa Didengar sama Allah Amin Udah banyak kita ngobrol Aku udah sampai speechless Terima kasih ya Udah dateng kesini Udah mau sharing Makasih juga ya bunda Maaf telat tadi Enggak lah Gak apa-apa Telatnya ngomong Gak apa-apa Yang telat gak ngomong Yang aku pusing Kalau telat ngomong Jakarta memang gak bisa Diprediksi kok Wacatnya Terima kasih Semoga Apa yang kamu inginkan Bisa tercapai Dan Masya Allah Aku luar biasa Ngeliat ada Orang yang Perjuangannya Seperti kamu Semoga Kamu terus bisa Istiqomah Amin Terima kasih udah dateng Oke guys Makasih Oke guys Semoga kamu dapat Banyak ilmu Dan banyak manfaat Dari konten kita hari ini Jangan lupa like Comment and subscribe Bye Sampai jumpa